Nah selesai sudah Kita mau antar Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sore Teman-teman semuanya Gimana kabarnya hari ini Semoga kalian semuanya Selalu sehat Selalu dilancarkan urusannya Pokoknya yang terbaik buat kalian semuanya Tanpa terkecuali Dan teman-teman semua Hari ini Suami saya lagi bubuti angsa Jadi ceritanya hari ini Ada yang Order Yaitu angsa satu ekor Untuk dibumbuin Bumbu kecap Bumbu kecap Terus tulang-tulangnya disendirikan Jadi dagingnya itu divilet Diiriksi kotak-kotak Di bumbu kecap Terus hati dan empelannya Itu juga disendirikan Oke teman-teman semuanya Yuk tonton ya Video ini sampai selesai Jangan di skip ya teman-teman ya Please jangan di skip Oke stay tuned Ini mau di bumbu Bumbu kecap Sama tulang-tulangnya disendirikan dengan dagingnya ini ya Jadi ini nanti akan menjadi tiga macam rasa ya Kita mau fillet dulu ya Kita mau ambil dagingnya dulu Pakai kulit yang tidak mau dan ada yang mau ya Jadi sambil si nanti sambil dibersihkan ulang Oke teman-teman semuanya Sekarang saya mau Persiapan bumbu Disini ada peti teman-teman ya Karena request dari orangnya itu Ini sudah saya iris Dan sudah dicuci bersih Dan disini ada cabai hijau dan cabai merah ya Nah ini untuk petutunya Ini nanti saya bikin petutu goreng ya Jadi disini saya menyediakan Untuk petutunya itu nanti serai Sama bawang putih Apa? Jai Itu aja ya Sama cabai Karena ini digoreng ya Disini saya mau ulek dulu ini Kemirinya ya Saya mau bikin Untuk petutu yang digoreng dulu Oke Ini saya akan ulek dengan terasi ya teman-teman Terasinya sudah saya bakar ya Dan ini nanti saya akan bagi dua ya Kemirinya Untuk bumbu yang Diperistur dulu Karena nanti Petutu gorengnya itu Diperistur dulu Baru digoreng ya Biar empuk Kasih gula sedikit Kasih bawang peri Eh bawang serai ya Bukan bawang Kasih serai Kita gerus juga Disini ada cabai bubuk Saya pakai cabai bubuk teman-teman ya Dan Kita campurkan Bawang putih yang sudah dicincang ya Sama bawang merah ya Secukupnya aja ya Sesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman ya Kita mulai teman-teman ya Kita masukkan Ini Ini tulang ya Tulangnya itu saya sendirikan Karena memang sengaja disendirikan Dagingnya itu mau Diolah tersendiri ya Jadi ini Saya bikin petutup goreng Dan ini saya akan ukep dulu ya Ini bumbunya tadi itu ya Kita campurkan Disini ada serai Bawang putih Bawang merah Cabai Dan terasi ya Kita campur Ini jangan semua ya Nanti Kita butuh Dan garam Gula pasir ya Seperti biasa Kita campurkan lengkuas Ini ada lengkuas Sudah saya geprek ya Dan ini jahe Teman-teman jahe ini ya Apabila kurang serainya Bisa kita tambahin ya teman-teman Karena ini memang makan serai banget ya Kita campurkan minyak ya Minyak apa saja boleh Minyak goreng ya Ulet lagi ya Jangan lupa daun salam ya Daun salamnya Ditaruh paling bawah sendiri Biar tidak amis Nah sudah Siap kita perstu Kita tunggu sampai matang ya Sekarang kira-kira kayaknya udah matang ya Udah 5 menit Jadi kita ambil Kita angkat dulu Kita taruh dulu ya Selanjutnya teman-teman ya Ini Daging yang sudah diambil Apa Daging angsa Yang sudah diambil dagingnya Sudah di filet ya Terus Kita masukkan dulu Bumbu-bumbunya ya Disini ada Daun jeruk Lengkuas Dan jahe Bang putih Bang merah Yang sudah di Cah ya Sekarang kita mau Masukkan dulu Bang putihnya dulu ya Bawang merah Jai Jai Habisnya gede banget Lengkuas dan daun jeruk Terasi Cabai teman-teman ya Kita pakai cabai ini separuh aja Kita masukkan ini ya Ini juga sudah ada daun jeruknya ya Jadi biar tidak amis teman-teman ya Masukkan garam teman-teman ya Kita masukkan cabai kecil Yang sudah ducah ya Karena cabai merahnya Takutnya enggak pedis ya Kasih gula pasir ya Kasih kecap manis Bisa pakai kecap satir manis Kecap asin Saya campurkan dengan jinten bubuk ya Biar seget Kita tutup Dan kecilkan apinya ya Kita masukkan Petainya teman-teman ya Karena ini sudah mateng Ini separuh aja Dan terakhir Kita masukkan Ini Bawang bombay Ini gak usah dicuci ya Kita mau bikin Sambil goreng ati Sambil goreng ati Ini dia Padahal kita Tinggal taruh minyak aja Karena ada lagi Sambil goreng ati Campur petai Ini atinya Ini ati Ampelah Jadi Ini bumbunya Sama persis Kita gomso Ini wajahnya Tidak saya cuci teman-teman ya Karena Langsung kita pakai Bawang putih Tadi saya Langsung pakai tangan Dicomot gitu aja ya Namanya juga Masak teman-teman ya Dan ini terasi Bumbunya sama ya Asal tidak pakai Anung apa Namanya Jinten gubuk Ini saya tidak pakai Jinten gubuk Hanya bawang putih Bawang merah Lengkuas Dan Lengkuas Sudah jahit dikit Kita masukkan apinya Ini Minta disembidikan Daun jeruk Sama ini Cabai Garam Kecap Kecap mani Kecap asin Kita mau goreng Yang petutu goreng Nih Nah Jadi seperti ini Ini tulang-tulangnya ya Ini empuk banget loh Karena sudah Dipristol lama banget Jadi rasanya empuk Jadi hari ini sudah ready Dan ini adalah tulangnya Nah Ini tulangnya Di bumbu Ala-ala petutu ya Jadi ini Setelah dipristol Dan digoreng kering ya Nah ini sudah Siap untuk dihantar Teman-teman Dan ini Daging Ciletan ya Ini daging Yang disendirikan Ini juga Dicampur peti Teman-teman ya Nah Ini dia Kita tinggal Campur Kesini Nah Selesai Sudah Kita mau antar Sudah nyampe Di rumahnya Ibu Suri Nih Rumah Ibu Suri Dekat Dekat pelabuhan Halo Ini Ibu Suri Halo Halo Mana Itu Oke teman-teman semuanya Hari ini Tugas sore ini Sudah selesai ya Sebetulnya Bikin Apa Motong Angsa itu Sudah kemarin Tapi Saya masukkan Kulkas dulu ya Karena saya masih Belum sempat Dan hari ini Tadi pagi Baru Di Vilep Habis di Vilep Dipisahin Tulang-tulangnya Dan bikin Bumbu Dan sorenya Baru saya Bikin ya Dan setelah itu Saya antar Ke Yang punya Yaitu Ke tokonya Ibu Suri Karena Ibu Suri Ingin Ini suamiku ribut Dengan kucing Ibu Suri Ingin menikmati Masakan Sayang Jadi Sekarang Saya sudah Nyampe Rumah Dan terima kasih Banget Buat teman-teman Semuanya Yang telah Mendukung Channel saya Dan memberi Masukan Serta kritikan Kepada Saya Jadi Saya terima kasih Banget Dan mohon Maaf Sekali lagi Serta Beribu-ribu Kali Teman-teman Apabila Unggahan Video saya Itu Masih Kurang Dan masih Banyak Lagi Dan tidak Maksimal Teman-teman Saya minta maaf Dan Saya akan Selalu Berusaha Menyajikan Uploadan Video Yang Sekiranya Berkenan Maksudnya Saya akan Berusaha Yang Lebih baik Lagi Makasih Banget Karena Tanpa Kalian Pun Saya tidak Ada Apa-apanya Oke Teman-teman Semuanya Hanya Hanya Ini Saya Mau Undur Dulu Dan Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Banget Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu lagi Di video Saya Selanjutnya Sampai jumpa